Intro Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Ainyos Papua Komisi Pemilihan Umum KPU Merauke Menyelenggarakan Sosialisasi Peraturan KPU No. 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR RI, DPR Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota Bagi Partai Politik di Merauke Sosialisasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 4 Tahun 2022 Bertempat di salah satu hotel Yang dibuka secara resmi Wakil Bupati Merauke Ridwan Ketua Komisi Pemilihan Umum Merauke Teresia Mahuse Kepada wartawan mengatakan Sosialisasi KPU No. 4 Tahun 2022 Merupakan tahapan awal yang dilakukan pihak penyelenggara Kepada Partai Politik Dengan membuka pendaftaran mulai tanggal 1 Agustus hingga 14 Agustus 2022 Dan dilanjutkan dengan verifikasi Partai Politik yang lolos dan penetapan nomor urut Serta peserta pemilu Sosialisasi KPU No. 4 Tahun 2022 sangat penting dilakukan kepada Partai Politik Karena banyak perubahan yang harus diketahui bagi calon Partai Politik yang akan mengikuti Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 mendatang Ini yaitu terkait dengan PKPU 4 Tahun 2022 Tentang pendaftaran verifikasi dan penetapan Partai Politik beserta pemilu 2024 Yang mana sesuai dengan jadwal Hari ini KPU RI secara resmi telah membuka pendaftaran Partai Politik Mulai dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2022 Terkait dengan proses-proses ini kan ada beberapa tahapan ya Mulai dari pendaftaran, kemudian ada verifikasi administrasi Kemudian dilanjutkan dengan verifikasi faktual Dan yang terakhir adalah penetapan Penetapan Partai Politik beserta pemilu Sekaligus juga dengan penetapan hasil pengundian nomor urut Tresya menambahkan pihaknya sedang melakukan tahapan pendaftaran verifikasi dan penetapan Partai Politik beserta pemilu Tahun 2024 yang disesuaikan dengan Peraturan Ketentuan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2024 dan PKPU Nomor 4 Tahun 2022 Paling lambat pelaksanaan pendaftaran parpol politik 18 bulan Terhitung dari hari pembuatan suara 14 Februari 2024 Dari Merauke, Papua Selatan Syaril Mindip, kontributor AI News, melaporkan